Halo guys kembali bersama gue di channel Wili Mekun hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime populi gue di musim summer 2003 adalah my team senpai jadi di emas semarin ya bisa dibilang gue cukup cukup lupa-lupa inget karena memang kan di minggu ini karena minggu lalu itu kan ditunda karena ada cara olimpiado jadi intinya si kaichou ini bener-bener kepo banget soal hubungan yang diperlihatkan antara Shinozaki dengan si Katase makanya akhirnya kan dia penasaran terus juga dia melihat bagaimana ada pasangan junior dengan seniornya jadi bener-bener yang direktur ini bener-bener support banget ke mereka dan berharap semoga mereka bisa jadi yang sesifat makanya kita lihat apa yang terjadi di episode 4 kali ini ya episode 4 dan tidak perlu nunggu berapa lagi langsung ke episode 4 dari my team senpai oke tidak perlu nunggu berapa lagi langsung ke episode 4 dari my team senpai atau senpaiku oke diawali dengan hayakawa oh jangan bilang bakal oh let's go oh oh udah udah maka ternyata udah maka ternyata nah uh solid-solid dong wuuuuh solid-solid what the hell solid-solid men gila ya kapa bangi banget coy ini ada pemandangan ketika di hari off gitu kan Atau hari libur lah gitu Dan kebetulan emang Ada si direkturnya Padirutnya gitu kan Yang juga Dia tuh otaku gitu Dan Ternyata Anak buahnya ini Seorang cosplayer gitu Makanya ini bener-bener Lucu nih Apalagi si frekuensi kan Wah gila sih Engga'an aku jadi aja sendiri Terunda hini Terunda hini Kau ada chance Teruma nih Tetetet Terhari Kau manteh Kute Kau Ternyata Kamu U 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 selamat menikmati mulai waduh iya udah-udah telat ayo 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 iya berdemek banget men Terima kasih. 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 Eh Divedekin Rama'an ya Oh sama jatuh beneran yuriprime 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 Terima kasih telah menonton! 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 ya secara kan dia junior gitu kan dan emang dia masih sedikit muda gitu kan sedangkan kalau sama I know yang udah agak-agak om-om gitu kan tapi kalau menurut gue kalau untuk set couple-nya baik si Sakurai Kazama dengan si Tanajer sama si Ayatawa sama sebenernya sih spesies sama menurut gue jadi gak ada bedanya gitu cuman ya itu gue penasaran aja sih siapa yang bakal lebih menonjol gitu kan jadi yang gue liat disimpa I know yang memang lebih menonjol ke Sakurai nya sama si Kazama gitu kan jadi bener-bener berdamage banget lah mereka gitu kan dibanding couple main nya gitu kan nah ini gue pengen tau ini kira-kira ini diantara mereka berdua atau bisa di bilang siapa yang lebih dominan gitu kan jadi makanya ini bener-bener menunjukin kalau si Hayatawa dan Pak Manager ini bener-bener bukan couple yang kaleng-kaleng gitu bukan couple yang dianggap remeh atau bukan couple yang dipandang sebelah mata gitu kan makanya ini bener-bener menang untuk ditunggu gitu itu jadi gue yang pastinya lo pas subscribe untuk instrumentar kayaknya anime sama apa lagi yang karena gue bahas yang paling gue suka kalau masukin lagi slide saja di channel pikirnya kalian lho di video gue sampai lho di video selanjutnya selanjutnya selanjutnya